Intro Hey everyone, welcome back to the next cinema chain Thailand adalah salah satu negara yang populer di benua Asia Negara yang terkenal dengan sebutan gajah putih ini juga memiliki industri sinema yang sedang berkembang dalam satu dekade terakhir seperti di Indonesia Cukup banyak genre yang diusung dalam industri sinema layar lebar negara Asia Tenggara tersebut Film Thailand horror lah yang melejitkan industri tersebut di mata dunia Bahkan beberapa judul menjadi terkenal karena mampu menghadirkan kengerian yang terasa nyata Dan gue pengen ngasih rekomendasi film horror Thailand terseram versi next Dan sebelum kita bahas filmnya apa aja, seperti biasa Buat kalian yang baru datang di channel ini atau yang belum subscribe Ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gue Oke langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya Film horror Thailand pertama dibuka dengan film yang menggambarkan hantu bendayangan Dan gue lebih nyaranin jangan nonton film ini sendirian Film ini berjudul Coming Soon Film yang menceritakan kehidupan seorang pegawai bioskop bernama Sen Yang baru saja sembuh dari ketergantungan obatnya Kini Sen berurusan untuk merawat rol-rol film Coming Soon berjudul Arwa Penasaran yang katanya based on true event Tapi dasar punya temen yang tahu seperti halnya orang Indonesia yang pengen nonton cepat dan murah yaitu Bu Yod Yod meminta Sen untuk memutar film Arwa Penasaran itu untuk dibajak Sen sebenarnya udah insap tapi lagi-lagi setan berpihak padanya Kantong kering dan tanggal 2 soalnya Jadilah Sen memutar film itu dari ruang proyektor Tanpa tahu keesokan harinya Sen di ruang proyektor itu ketiduran dan menemukan Yod udah hilang di ruangan bioskop dengan meninggalkan videonya Film Coming Soon disudradari oleh Subhon Sakadipsit Dan dibintangi oleh Chantavid Danasewi Forakan Rochanawat Sarawinat Thomas Dan masih banyak yang lainnya Film Coming Soon gue saranin jangan nonton sendirian Apalagi pas malam Jumat Rame-rame biar gak terlalu takut Soalnya banyak banget adegan yang bikin tegang Deg-degan Dan kalau dari kalian ada yang cewek Bisa jadi teriak-teriak pas hantunya muncul tiba-tiba Selain itu gue acungin jempol buat yang make up-in si hantunya Soalnya itu bener-bener terbaik dan bikin penontonnya makin ketakutan Nah Kalau dari segi ceritanya Mungkin jangan dianggap terlalu serius Gue sendiri gak mendapatkan kesan yang begitu kuat dari ceritanya Dan gak terlalu peduli dengan kisah dari Shane sendiri sebagai tokoh utamanya Yang penting film ini bisa membuat kita terhibur lebih-lebih menakutkan Film Coming Soon tayang berdana pada 30 Oktober 2008 Dan mendapat skor sebesar 6,1 di IMDB dari 2000 lebih penonton yang ngevote film ini Film ini tidak di-rated Dan kalau gue harus ngasih rated buat film ini Gue bakalan ngasih untuk 13 tahun ke atas Film kedua ini diisi dengan film yang memakai kamera untuk memecahkan semua teka-teki dan misteri Film ini berjudul Shutter Film ini menceritakan ketika sepasang kekasih Tune dan Jane menabrak seorang wanita berjalan kaki saat mengendarai mobil sepulang makan malam bersama rekan rekannya Entah dari mana wanita itu berasal tiba-tiba tabrakan pun tak bisa mereka hindari hingga wanita misterius itu pun tersungkur di tengah jalan Setelah sempat panik dengan apa yang telah terjadi Tune dan Jane langsung tancap gas meninggalkan lokasi karena merasa aneh dengan apa yang telah menimpannya Meski kejadian tengah malam itu berusaha dilupakan Jane tidak bisa lepas dari bayang-bayang bersalah yang malam itu kebetulan dia membawa mobil Berbeda dengan Tune yang gak lagi mengingat-ingat peristiwa itu terlebih karena kesibukannya sebagai fotografer Film Shutter disetadari oleh Benjong Pisantanakun dan Pak Pum Wong Pum Dibintangi oleh Ananda Everingham, Natsu Wiranu Tongmi, Achita Shikamana dan masih banyak yang lainnya Film Shutter ini gak memfokuskan terhadap keseremannya aja Tapi film ini benar-benar memiliki alur cerita yang sangat bagus Ceritanya sangat menarik untuk kita tonton dari awal hingga akhir film Memang film ini sangat sederhana, gak begitu banyak efek Tapi itulah yang menjadi daya tarik tersendiri untuk nonton film Shutter ini Banyak adegan yang dibilang sepele tapi itu bisa membuat bulu kuduk gua merinding pas nonton film yang satu ini Apalagi penambakan wajah asli Achita Shikamana yang napa aneh dan cenderung serem Film Shutter tayang pertama pada 9 September 2004 Dan mendapat skor sebesar 7,1 di IMDB dari 39.000 lebih penonton yang ngevote film ini Film ini mendapat rated R Film dengan rating ini tidak diizinkan untuk anak yang merumur di bawah 17 tahun tanpa pengawasan orang tua Film horror terserem yang ketiga ini mungkin ceritanya udah gak asing banget Banyak film horror Hollywood juga memakai cerita yang seperti ini Pindah rumah baru dan ditakut-takuti sama setan Film ini berjudul Lada Land Film yang menceritakan tentang keluarga T T yang berpikir bahwa jika ia tidak dapat memberikan rumah yang bagus untuk keluarganya Maka dia bukan ayah dan suami yang baik Ketika dia mendapatkan kesempatan kerja dengan gaji yang lebih tinggi Dia mengambil kesempatan itu dan akhirnya dapat memilih rumah idamannya Ia pun mengajak keluarganya untuk pindah Bayangan kenyamanan tinggal di rumah baru Itu pun seketika buyar saat hari demi hari mereka selalu diganggu oleh hal-hal yang misterius dan menyeramkan Film Lada Land disutradari oleh Subhon Sakadipsit Dan dibintangi oleh Soharat Sangka Pricha Piat Haidawaramushik Etipe Cudiwata Donchai Sutata Udom Siup Dan masih banyak yang lainnya Drama keluarga boleh aja menjadi kekuatan di film Lada Land Tapi ayolah film horor bantu harusnya kuat jadi adegan-adegan berhantunya Tapi Lada Land sangat lemah dalam hal menakut-nakuti penonton Formula kemunculan hantunya sudah sangat bisa ditebak Subhon Sangsutadara sudah bermain dengan cukup pelan-pelan untuk membangun ketegangan Namun eksekusinya banyak banget yang miss dan terburu-buru Sehingga gue justru gak merasa takut sama sekali Walaupun gue terkejut Itu karena scoring musiknya yang memakakan telinga secara tiba-tiba Di banyak scene malah scoring musiknya terdengar sangat mendayu-dayu Terasa gak pas dan sedikit ketinggalan zaman Belum lagi artis-artis pemeran hantu yang muncul dengan make-up mengerikan Cukup mengerikan sehingga ironisnya malah tidak membuat gue takut Karena merasa terlalu dibuat-buat Tapi santai Tonton aja dulu filmnya Kali aja pendapat gue sama pendapat kalian beda Film Lada Land tayang perdana pada 28 April 2011 Dan mendapat skor sebesar 6,3 di MDB dari 1.000 lebih penonton yang ngefod film ini Film ini mendapat rated R Film dengan rating ini tidak diizinkan untuk anak yang berumur di bawah 17 tahun tanpa pengawasan orang tua Film keempat akan diisi dengan film pendek yang disutradarai 5 sutradara sekaligus Dan ceritanya pun agak sedikit berbeda Film ini berjudul Film Fobia 2 terdiri dari 5 segmen film pendek yang disutradari oleh 5 sutradara terbaik dari film horror Thailand Jadi disini gue lebih spesifik aja mengenai sinopsisnya Yang pertama Seorang remaja yang melukan kejahatan pergi ke tempat suci untuk meditasi dan bersembunyi Yang membawa dia dalam ketakutan dan rasa bersalah tentang apa yang dia lakukan Yang kedua Seorang pemuda akan dihantui di rumah sakit oleh orang tua dalam keadaan koma yang gak terlalu jauh darinya Yang ketiga Dua orang bersama dengan dua penumpang dalam sebuah truk mendapat masalah besar setelah membuka kembali Yang keempat Penjual mobil bekas menyadari apa pemilik mobil sebelumnya atau penumpang yang sangat tertarik Dan yang terakhir kelima Seorang aktris pekerja keras yang bekerjaannya adalah hantu dilaporkan mati setelah dia dibawa ke rumah sakit Film Fobia 2 dibintangi oleh Jirayu Leongmeni Wurawet dan Wong Charlie Trirat Nicolette Ceriaud Natcha Watana Panik Dan masih banyak yang lainnya Karena masing-masing film pendek dibuat oleh sutradara yang berbeda Kelihatannya ceritanya tidak saling berhubungan Tapi lebih jelasnya kalian nonton aja filmnya sendiri Dan bisa menebak apakah berhubungan atau enggak Yang jelas film horror ini lebih mengerikan daripada film pendahulunya Yaitu Forbia Dan karena itu gue nyaranin banget yang belum terbiasa nonton film horror Jangan nonton film yang satu ini Takut kebawah-bawah mimpi Tonton aja dulu film Ladaline yang udah gue sebutin tadi Dan buat kalian para penggemar film horror Gue sangat merekomendasikan banget film yang satu ini Adegan-adeganya memang sangat menakutkan dan mengerikan Tetapi bisa menghibur Film Forbia 2 tayang berdana pada 9 September 2009 Dan mendapat skor sebesar 6,7 di IMDB Dari 2000 lebih penonton yang ngevote film ini Film ini mendapat rated PG-13 Orang tua perlu sangat berhati-hati Beberapa materi mungkin tak pantas untuk anak di bawah 13 tahun Film horror terseram yang kelima atau yang terakhir Diisi dengan film baru yang gak kalah seram Dari keempat film yang udah gue sebutin tadi Film ini berjudul Krishu in Human Kiss Film ini menceritakan seorang gadis remaja bernama Sai Tinggal di sebuah desa pedalaman yang ia menyadari dirinya mewarisi keturunan Krishu Pada malam hari kepalanya akan terlepas dari tubuhnya dan mencari darah dan daging Penduduk desa takut dengan kematian ternak mereka Dan saat itulah perburuan Krishu dimulai Jer Seorang teman bergabung dalam pemburuhan Sementara Noi teman masa kecil yang baru saja kembali ke desa memutuskan untuk berdiri di samping Sai Meskipun mengetahui kebenaran yang mengerikan Film Krishu in Human Kiss disuradari oleh Siti Shiri Mongkol Shiri Dan dibintangi oleh Dalam film ini kita akan tahu bahwa cinta itu buta Cinta itu tragis Bukan hanya kisah Romeo dan Juliet saja Tetapi di luar sana masih banyak kisah yang mungkin tidak tertuliskan dan itu mungkin saja bisa lebih tragis Kesan horornya ngenap banget Apalagi disajikan dengan adegan yang mungkin ada sedikit bagian gore Kalau kalian gak suka dengan adegan yang berbau gore Lebih baik kalian skip film ini Horornya pasti tuh dapet banget Kepala terbang dan wah itu pokoknya kalian harus nonton sendiri filmnya Dan selamat menonton Film Krishu in Human Kiss tayang perdana pada 14 Maret 2009 Dan mendapat skor sebesar 6,5 di IMDB dari seribu lebih penonton yang ngevote film ini Film ini mendapat rated PG-13 Orang tua perlu sangat berhati-hati beberapa materi mungkin tak pantas untuk anak di bawah 13 tahun Oke mungkin itu aja beberapa daftar film horror Thailand terseram yang bisa ditonton saat ini Kalau dari kalian mau menambahkan list filmnya seperti ini Dan kalian juga mau request rekomendasi film ke gue Kalian bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang Dan bisa semakin banyak membuat konten-konten yang menarik seperti ini Like video ini jika kalian suka dan dislike video ini jika kalian gak suka Dan yang terpenting share video ini ke teman-teman media sosial kalian ya Mohon maaf jika gue bayang salah-salah kata di video kali ini Gue Areh sampai ketemu di video selanjutnya Ciao Ciao Terima kasih telah menonton